Ya, Assalamualaikum Wr Wb Di video sebelumnya telah dijelaskan mengenai momentum dan impuls Bahwa impuls itu adalah perubahan momentum dari sistem gitu ya Atau dari benda Juga dijelaskan bahwa hukum 2 Newton itu dapat dinyatakan dalam bentuk momentum dan impuls Yaitu F sama dengan DDT dari P Atau gaya sama dengan perubahan momentum terhadap waktu Nah, gaya yang dimaksud disini adalah hanya gaya-gaya eksternal saja Karena gaya-gaya internal itu tidak akan merubah momentum dari sistem Artinya, jika gaya eksternal yang bekerja pada sistem adalah 0 Maka perubahan momentumnya terhadap waktu juga 0 Artinya, momentum dari sistem adalah konstan Artinya, momentumnya akan selalu tetap sebelum dan sesudah tumbukan Secara total, momentum sistem adalah tetap atau konstan Jika kita uraikan ke dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z Maka, jika gaya-gaya eksternal pada sumbu X adalah 0 Maka, momentum sistem di sumbu X adalah konstan Begitu juga di sumbu Y dan di sumbu Z Jika gaya eksternalnya 0 Maka momentumnya juga 0 Untuk lebih memahami Kita tinjau ya Sebuah contoh soal Katanya ada sebuah peluru Bermasa M Yang warna biru Bergerak dengan kecepatan V Kemudian, bersarang pada sebuah balok Bermasa M besar Yang mulanya dalam keadaan rehat atau diam Artinya, awalnya si balok besar itu tidak memiliki momentum Di atas, lantai yang licin Pertanyaannya adalah Tentukan kecepatan akhir dari sistem balok dan peluru Artinya, kecepatan mereka berdua Bersama-sama Karena kejadiannya begini Awalnya, ada peluru dan balok Kemudian Nah, begitu Jadi, masuk pelurunya ke dalam balok Kemudian, mereka bergerak bersama-sama dengan kecepatan V aksen Nah, karena lantainya licin Maka tidak ada gaya gesek Artinya, tidak ada gaya eksternal pada sistem di sumbu X Gaya eksternal pada sumbu X itu 0 Artinya, momentum sistem pada sumbu X adalah konstan Momentum awal sama dengan momentum akhir Pada saat keadaan awal Yang bergerakan hanya peluru Momentum konstan Artinya, momentum awal sama dengan momentum akhir Pada keadaan awal Yang bergerak hanya peluru Artinya, hanya peluru yang memiliki momentum Itu sebesar M dikali V Sedangkan baloknya diam Artinya, momentum dia adalah 0 Setelah tumbukan Mereka bergerak bersama-sama tuh Sehingga Bisa kita jumlah masanya M ditambah M Kali dengan V aksen Sehingga kita bisa mengetahui Nilai dari V aksen adalah M per M Tambah M besar Kali V Gitu ya Nah, contoh soal berikutnya Seperti ini Ini melibatkan Kekakalan energi juga Seperti yang sudah dibahas di bab yang lalu Gitu ya Jadi ceritanya begini Ada sebuah benda bermasa M Bergerak pada bidang data licin Dengan kecepatan U Kemudian dia mendaki lengkungan M M besar gitu ya Yang diam di atas lantai licin Kan si M kecil itu Dia bakal naik ke atas Sehingga yang ditanya adalah Berapakah Tinggi maksimum dari Balok kecil gitu ya Atau M kecil Nah Kira-kira kejadiannya begini Awalnya Si M besar diam Sementara M kecil Bergerak dengan kecepatan U Si M kecil itu naik Dan mereka Bergerak bersama-sama Sehingga kecepatan akhir Dari keduanya adalah V gitu ya Kecepatan akhir yang dimaksud Adalah kecepatan pada saat M kecil mencapai tinggi maksimum Ya Nah Pada saat Mencapai tinggi maksimum Nah tinggi maksimumnya berapa Begitu Itu yang ditanyakan Nah pertama Pada sumbu Y Itu ada Gaya gravitasi Yang bekerja Pada Balok M Yaitu sebesar M Artinya Momentum sistem Pada sumbu Y Itu tidak konstan Karena tadi syarat Dari Kekalan momentum adalah Gaya eksternalnya Halus 0 Nah sedangkan pada sumbu X Tidak ada gaya gesek Artinya Momentum sistem M pada sumbu X Adalah konstan Gitu ya Nah momentum awal Sama dengan momentum akhir Tadi Yang memiliki Momentum di awal Itu hanya Balok kecil aja Berarti Dia hanya dia gitu Momentumnya Berarti momentum dia adalah M dikali U Sedangkan Momentum akhirnya Pada saat Balok kecil mencapai tinggi maksimum Mereka bergerak bersama-sama Dengan kecepatan V Jadi momentum akhirnya adalah M plus M besar Tambah Kali dengan V Nah kita dapat Mendapatkan nilai V Sebesar M Per M kecil Tambah M besar Dikali dengan U Yang mana U itu adalah Kecepatan balok kecil yang awal Gitu ya Nah Karena Gaya geseknya 0 Atau karena Poeficien gesek 0 Maka gaya gesek 0 Maka tidak ada Gaya-gaya Non konservatif Berdasarkan hukum Konservasi energi Jika tidak ada gaya Non konservatif Pide sistem Maka energi mekanik sistem Adalah konstan Artinya Energi awal Sama dengan energi akhir Energi awal Hanya dimiliki oleh Balok Kecil ya M kecil Karena hanya dia yang bergerak Sedangkan Si M besar Diam gitu Pada keadaan awalnya Berarti Dia memiliki energi Kinetik Si balok kecil itu Setengah Mu Kuadrat Nah Sedangkan Pada keadaan akhir Mereka bergerak Bersama-sama Si M kecil Tambahkan M besar Dengan kecepatan V Maka Mereka Berdua Memiliki energi kinetik Setengah M plus M besar Kali V kuadrat Nah tapi Jangan lupa Bahwa Si M kecil itu Mengalami perubahan Energi potensial Karena dia naik ke atas Jadi kita tambah Dengan MGH Itu ya Kita kalikan Kedua ruas Dengan kali dua Apa Kita kalikan dengan dua Di semua ruas Supaya Lebih sederhana Nah Kemudian kita masukkan nilai V Yang sudah kita dapat Dari hukum kekekalan momentum tadi Masukkan ke V M Per M Plus M besar Kali U itu Ke yang kuadrat ini Sehingga jadi Seperti ini M plus M nya Bisa dicoret Sehingga dapat Persamaannya Seperti ini M plus Kan ini yang di dalam kurung M Kali U Per M plus M Kurung tutup Kuadrat Begitu ya Artinya Yang di atas M kuadrat U kuadrat Yang di bawah M plus M kuadrat Tapi bisa dicoret Dengan yang M plus M Yang atas Sehingga sisanya begini Kemudian kita coret Semua M Di semua ruas Dan tersisa Begini Jika kita ingin Tahu H Maka kita harus pisahkan 2GH dengan yang lain Jadi 2GH adalah Seperti ini Sehingga kita dapat Mendapatkan persamaan akhir Dari ketinggian dari balok M Yaitu M plus M per M plus M U kuadrat Per 2G Gitu ya